Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kota dan kabupaten yang terdiri dari 9 kota dan 18 kabupaten. Berdasarkan data di BPS, jumlah penduduk Jawa Barat hingga tahun 2020 lalu hampir mencapai 50 juta jiwa. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan bahwa Jawa Barat ini idealnya memiliki 40 kabupaten dan kota. Dengan jumlah kabupaten dan kota yang ideal, maka pelayanan kepada masyarakat tentunya akan lebih optimal. Wacana pemekaran daerah di Jawa Barat terus mencuat. Saat ini ada beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari kabupaten atau kota induk dan telah siap menjadi daerah otonomi baru. Dan berikut 14 calon kabupaten atau calon daerah otonomi baru di Jawa Barat. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, bantu support kami membangun channel catatan media agar terus berkembang. Dengan menekan tombol subscribe di bawah video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Kabupaten Bogor Barat Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan laporan akhir pemekaran wilayah daerah otonomi baru Bogor Barat. Sebelumnya kecamatan Cigudeg yang ditetapkan menjadi ibu kota Bogor Barat. Namun dengan berbagi pertimbangan, hasilnya kecamatan Rumpin dan Lowiliang menjadi calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat. Ada 14 kecamatan yang masuk ke dalam Kabupaten Bogor Barat yakni Tamagah, Ciampeah, Cibumbulang, Renjolayah, Lowiliang, Amijahan, Lowisadeng, Cigudeg, Nganbung, Sukajaya, Jasingah, Rumpin, Paru Panjang, dan Tenjat. Kabupaten Bogor Selatan Bogor Selatan telah siap untuk menjadi daerah otonom baru. Hal yang membuatnya demikian, karena Bogor Selatan memiliki berbagai potensi. Di antaranya, memiliki destinasi pariwisata beragam. Bahkan menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar bagi Kabupaten Bogor saat ini. Ada 7 kecamatan yang masuk ke wilayah Bogor Selatan yakni Kecamatan Ciawi, Cisarwa, Megamendung, Caringin, Ciceruk, Cigombong, dan Taman Sari. Kabupaten Bogor Timur Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat telah mempersiapkan rencana pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Timur. Pasalnya, Kabupaten Bogor sangat luas. Serta memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Yang mencapai 5,4 juta atau 11,24 persen penduduk Jawa Barat. Sebenarnya rencana pembentukan Kabupaten Bogor Timur ini sudah diusulkan sejak 2015 lalu. Kemudian dilakukan kajian potensi Kabupaten Bogor Timur pada tahun 2017. Barulah pada 2019 usulan pembentukan calon daerah Kabupaten Bogor Timur ini. Disampaikan ke Penprov Jawa Barat. Ada 7 kecamatan yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor Timur yakni Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Vapanunggal, Jonggol, Caryu, Sukamakmur, dan Tanjung Sari. Kabupaten Sukabumi Utara Bercana pemekaran wilayah Sukabumi sebenarnya telah bergulir sejak tahun 1970. Namun wacana ini semakin mencuat pada tahun 2005 setelah adanya kajian LPM Unpad. Yang merekomendasikan Kabupaten Sukabumi untuk dimekarkan menjadi 2 atau 3 daerah otonom baru. Pada tahun 2007, pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk memusulkan pemekaran wilayah menjadi 2 daerah otonom. Dan pada tahun 2014 lalu, usulan pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi telah memenuhi persyaratan akhir, yaitu persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah. Rencannya Kabupaten Sukabumi Utara akan beribu kota di Kecamatan Cibadak. Dari 47 kecamatan yang ada di wilayah Sukabumi saat ini, sebanyak 21 kecamatan akan bergabung ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi Utara, yaitu Kecamatan Cibadak, Parung Kuda, Kabandungan, Caringin, Kalapanunggal, Kadudampit, Marakan Salak, Sukalarang, Bojongdenteng, Sukabumi, Cidahu, Gunungguruh, Cicuruk, Cisaat, Cicantayan, Nagrak, Sukarajah, Kebun Pedes, Ciambar, Cilunghas, dan Gegerbitung. Kabupaten Jampang Sukabumi Selatan Masih dari wilayah Sukabumi. Pada tahun 2019 lalu, sejumlah warga Jampang yang merupakan perwakilan dari 18 kecamatan, mendeklarasikan pembentukan Kabupaten Jampang sebagai pemekaran dari Kabupaten Sukabumi. Hal ini mendapatkan dukungan dan respon dari berbagai pihak. Dan berikut 18 kecamatan yang akan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Jampang yakni, Kecamatannya Lindung, Purabaya, Jampang Tengah, Curukembar, Sagaranten, Pabuaran, Lengkong, Cidadap, Cidolok, Tegalbulut, Kalibunder, Cimanggu, Jampang Kulon, Waluran, Cibitung, Suradeh, Ciracap, dan Cimas. Kabupaten Cianjur Selatan Kabupaten Cianjur terdaftar sebagai daerah terluas kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Sukabumi. Masih banyak indikator yang harus ditingkatkan bagi wilayah Cianjur Selatan untuk memenuhi syarat sebagai calon daerah otonomi baru. Pasalnya kajian nilainya hanya 329 masih di bawah rata-rata yang seharusnya 400. Jika terrealisasikan kecamatan sindang barang akan menjadi ibu kotanya. Kecamatan yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Cianjur Selatan yaitu Kecamatan Sindang Barang, Sukaragara, Pagelaran, Pasir Kuda, Tanggung, Cijati, Kadupandak, Takoka, Cibinong, Cikadules, Cidaon, Narigul, dan Agrabinta. Kabupaten Bandung Timur Kabupaten Bandung Timur merupakan salah satu calon kabupaten baru di Jawa Barat. Wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur sudah muncul sejak tahun 2005 yang lalu. Dan wacana ini sampai sekarang masih terus bergulir. Rencananya Kabupaten Bandung Timur ini akan beribu kota di kecamatan Rancai Kek. Ada 15 kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung Timur. Kecamatan Cilengkerang, Cimenyen, Cilenyi, Rancai Kek, Ngagrek, Solokan Jeruk, Majalaya, Ibun, Paseh, Pacet, Kertasari, Ciparai, Cicalengka, Cikancung, dan Bojom Soang. Kabupaten Subang Utara Calon daerah otonom baru selanjutnya yaitu Kabupaten Subang Utara. Berdasarkan polling sementara tentang daerah otonomi baru Kabupaten Subang Utara sebagai berikut. 52,29% sangat setuju 30,66% setuju 4,88% tidak setuju 10,10% sangat tidak setuju 1,85% tidak berpendapat Jika terrealisasi ada 14 kecamatan yang akan masuk dalam Kabupaten Subang Utara yakni Kecamatan Belanakan, Ciasem, Legon Kulon, Pamanukan, Ratapurusi, Sukasari, Pusaka Jaya, Pusaka Nagara, Cikaum, Tambapdahan, Binong, Compreng, Pabuaran, dan Purwadadi. Kabupaten Tasik Malaya Selatan Pemenuhan persyaratan pengusulan daerah otonomi baru Kabupaten Tasik Malaya Selatan Sudah lengkap dan disetujui oleh Pemkap dan DPRD Kabupaten Tasik Malaya Pengusulan daerah otonomi baru sejak 2011 tersebut Telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang baru Dan telah disetujui oleh Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Tasik Malaya pada tahun 2021 lalu Selanjutnya pengusulan itu akan diajukan kembali ke Pemprov Jawa Barat Dan pemerintah pusat untuk menunggu persetujuan Ada 10 kecamatan yang masuk dalam Kabupaten Tasik Malaya Selatan yaitu Kecamatan Cibalong, Barung Konteng, Bojong Asih, Karangdunggal, Bantar Kalong, Cipatuja, Culamega, Cikalong, Pencetengah, dan Cika Thomas Kabupaten Garut Utara Kabupaten Garut Utara nampaknya akan segera terbentuk Pasalnya secara politis wilayah ini sudah memenuhi persyaratan Untuk menjadi kabupaten baru di wilayah Kabupaten Garut Bapasi Ibu Kota Kabupaten Garut Utara nantinya akan berada di Kecamatan Cibiu Ada 11 kecamatan yang masuk ke dalam Kabupaten Garut Utara yaitu Kecamatan Limbangan, Cibatu, Kadunggora, Karantengah, Kersamanah, Leles, Lowigo, Malangbong, Selaawi, Sukauning, dan Cibiu Kabupaten Garut Selatan Terujudnya pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Garut Selatan tinggal menunggu waktu Pasalnya pembentukan Kabupaten Garut Selatan sudah disetujui dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah Ada 15 kecamatan yang akan menjadi bagian dari Kabupaten Garut Selatan Kecamatan Banjarwangi, Senyajaya, Mekar Mukti, Ciburib, Cibalong, Pamungkuk, Ciklat, Caringin, Cisuluk, Bumbulan, Paenjen, Penduli, Pamulihan, Talbong, dan Cisongpet Kabupaten Bekasi Utara Kabupaten Bekasi Utara menjadi salah satu calon daerah otonomi baru selanjutnya Jika terrealisasi ada 13 kecamatan yang akan masuk ke dalam Kabupaten Bekasi Utara yakni Kecamatan Tambun Selatan, Cibitung, Pebayuran, Sukatani, Tambelang, Sukakarya, Sukawangi, Tarumajaya, Muara Gembong, Tambun Utara, Babelan, Cabang Bungin, dan Karambahagia Kabupaten Indramayu Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat Menandatangani surat persetujuan bersama calon daerah persiapan otonomi baru yakni Kabupaten Indramayu Barat Penandatanganan tersebut bersamaan dengan penandatanganan CDPOB Kabupaten Bogor Timur yang berlangsung dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jabar di Kota Bandung Rencananya kecamatan Kroya yang nantinya akan menjadi calon ibu kota Indramayu Barat Ada 10 kecamatan yang masuk dalam Kabupaten Indramayu Barat yakni Kecamatan Haurgulis Gantar Kroya, Gabus Huatan, Terisi, Kandang Hau, Bongas, Anjatan, Sukra, dan Patrol Kabupaten Cirebon Timur Sejumlah tokoh di wilayah Timur Cirebon menggelar pertemuan informasi berkaitan dengan rencana pembentukan Kabupaten Cirebon Timur Pertemuan digelar pada Minggu 7 November 2021 dengan tema diskusi akar rumput menuju Kabupaten Cirebon Timur Jika terlihat saksi ada 6 kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Cirebon Timur yaitu Samata Kedaung Tengah Tani, Mundu, Kapetakan, Gunung Jati, dan Sulanenggala Itulah 14 calon Kabupaten atau calon daerah Otono Baru di Jawa Barat yang dapat kami sampaikan Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton